Peristiwa kebakaran Ini kantin PKK Bangko Tepatnya yang berada di samping Mapolres Merangin Ludes terbakar api Kebakaran ini terjadi pada minggu sekitar pukul 15 WIB Penyebab kebakaran saat ini masih dalam penyelidikan Atau masih diseledeki Gimana beritanya? Kita tengok Ini dia berita Kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Merangin Kali ini kantin PKK yang merupakan tempat menjual berbagai makanan Yang berada di tengah pusat perkantoran Merangin Tepatnya di samping Mapolres Merangin Pada minggu sore sekitar pukul 15.00 WIB Ludes terbakar Kebakaran ini dimulai dari salah satu kantin yang berada di tengah kebakaran Api dengan cepat menjelar ke kias lainnya Akibatnya ada sekitar 34 kios yang berada di kantin PKK Semuanya Ludes terbakar dan satu galeri milik Dinas Koperindak Merangin Dalam upaya memadamkan api, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Merangin Menurunkan 3 unit mobil pemadam kebakaran dan 30 orang personil Sedangkan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan Apakah akibat konsultasi listrik atau ada anak-anak yang bermain api? Perkirakan itu ada 32 kios yang kita bakal nanti Ini anggus mua bagaimana ya Pak? Lepasnya anggus mua Dari 32 kios yang kita bakal nanti Riko Saputra, Jek TV, Mwaporka Terima kasih telah menonton!